Intro Mendengar kabar kepergian dari Bang Sakrit mungkin Dari siapa dan cenderung? Kalau saya dari adiknya langsung Karena memang saya masih terus pacul setiap jamnya Perkembangan Bang Sakrit Dari dia masuk ke rumah sakit Sampai tadi ketika sudah mulai dikompak Jadi ya Cepat ya Jadi masih besar Karena masih berharap bisa persembuh Teman-teman berupaya bagaimana caranya Ketiharahan dokter khususnya Bagaimana untuk kesembuhan Tapi kan ketika manusia punya rencana Ketutuhan yang memutuskan Katanya sempat juga sebelum kepergiannya Sebelum masuk ke rumah sakit Sempat kirim foto juga? Kirim foto Dia menyampaikan Ben gue sakit nih Dia kirim foto Dia kan suka bercanda Anak-anaknya Bercandanya itu ke rumah saya itu Demen banget Meledekin deh Kalau di acara Kalau bikinin pantun Pasti buat meledekin saya Jadi Saya pikir Ini aplikasi apa ya Kok dia mukanya putih amat Gitu Tapi setelah Nggak lama Setelah itu Dengar kabar dia masuk ke rumah sakit Berarti itu saya lihat lagi Oh berarti dia masih tahunya beneran Karena saking seringnya bercanda Ada yang diucapkan terakhir mungkin kok? Istrinya mau lahiran Bantu-bantu ya Gitu aja Istrinya mau lahiran Bantu-bantu ya Dan sempat juga Katanya Koben akan membantu Seluruh biaya persalinan istrinya Ya Kurang pas Kalau di acara kelah Yang pasti Teman-teman juga Banyak menggantar juga Untuk itu Itu gunanya untuk meringankan Makanya ketika begitu Tolong dibisikin ke kupingnya si Sapri Biar dia tahu Karena itu yang menjadi beban pikirannya dia kan Istrinya mau lahiran nih Bantang pagi Tapi kan Mungkin Mungkin ya Saya yang dikirimin pesan nih Itu Jadi makanya Saya harus bertanggung jawab Sosok Bang Sapri di Mata Koben dan Bang Wendy gimana? Kalau Sapri sih sebenarnya Lumayan lah Secara historik Pernah kerja sama Cagur gitu Sebelum terjun ke dunia Komedi secara intens Artinya Karena bekerja lah Akhirnya Memang perlipat dia punya Apa yang punya skill di komedi Terus jalannya terbuka Dia juga sempat yang mau tetap berkomedi tetap bekerja gitu Cuma dari kita dan manajemen Cagur pada saat ini Bahwa mau bisa Kita harus konsentrasi sama Ya jalur Ya jalur di komedi Mulai dari situ Ya kan Ya presiden terus Sampai akhirnya dikenal sama orang Sebagai Rajanya Pantun Sebenarnya gitu Dan dia sudah menerahkan Apa ya Kualitas komedinya secara baik Buat penontonnya Sehingga bisa Dikenal sama masyarakat Sebagai penjur yang Lebih luar biasa Dan Jujur Gue tau Kalmarhum sakit itu Dari mungkin Terus Cari tahu Dari mungkin Perkembangannya seperti apa Kondisinya seperti apa Kaget Tapi kena nengah kabar Tiba-tiba Kalmarhum Harus Kembali Drop Karena kemarin sempat Merasa Wah Sudah ngasih tau Segininya Kondisinya Membaik lagi nih Alhamdulillah Terus sempat melihat Itu penyesalan Instagram Dia sempat yang kayak Mau bangun Usah bangun dari tempat tidur Melawan penyakitnya Wah Ya ini Boleh kan Itu membaik Ternyata Tuhan Bersantakan Lain Dan Memanggil Amalun Safri Mendangun Kita Dan Ya Buasih Secara Terbagi Tahu Beliau orang yang baik Beliau orang yang Tidak pernah Memperlihatkan Masalahnya dia Kalaupun Di tempat kerja Ya udah Cengcengan Bicanda Dan tidak ada Batisan Apapun Jadi Menurut gua Sosok amal Sosok yang ila Tuhan sebaik Dan Insyaallah Atas dua Kita semua Teman-teman Yang tahu Yang pengetah Yang kenal Yang 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 Dekat Bahkan Bisa Memiring Beliau Ketempat yang Terindah Dan Insya Saya Jadi Setiap Di Apapun Pun Property Yang Dia Siapin Juga Property Juga Disiapinya Juga Kayak Gitu Jadi Ya Secara Kedekatan Dekat Banget Gitu Sama Sama Jadi Jadi Walaupun Gak Perjasama Karena Saya Sama Sampai 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 Tapi Ben Sampai Bang Wendi Tahu Ternyata Bang Sapri Beli Ambulans Buat Warga Disini Tau Tau Dia Beli Ambulans Dari Honornya Dia Justru Dia Gak Beli Mobil Tapi Dia Beli Ambulans Untuk Warga Yang Disini Itu Siang Saya Gak Kepikiran Dia Sendiri Belum Maksudnya Belum Makan Makan Banget Tapi Uang Yang Dia Punya Uang Yang Dia Punya Dari TV Dia Gunain Buat Beli Ambulans Itu Berusaha Ikhlas Melepas Dan Tadi Berbicara Untuk Menjaga Anak-anaknya Apalagi Istrinya Tau Sapri Sangat Menunggu Kelahiran Putrinya Jadi Kalau Saya Berang Pasti Kita Yang Hilang Orang Yang Setahun Buat Yang Masih Ingat Apalagi Pasti Doanya Terakhir Ya Sapri Diberikan Jalan Yang Apalagi Dimahalkan Segala Kesalahannya Dan Semoga Keluarga Yang Ditinggalkan Disebelikan Kesabaran Serta Ketabah Terima kasih Terima kasih Terima kasih